Halo assalamualaikum selamat datang di ini channel tempatnya berbagi tutorial dan informasi di video kali ini saya akan sharing video dari stream BKD Dijendikti tentang rubrik BKD 2021 jadi memang ada perubahan signifikan di rubrik BKD 2021 ini menyesuaikan dari implementasi kampus Merdeka serta nanti ada pembahasan pemetaan rubrik BKD pada 8 indikator kompetensi utama dari perguruan tinggi oke kita simak langsung videonya lagi dengan rubrik BKD untuk rubrik BKD ibu bapak dapat perhatikan disini dari 1 sampai 14 kegiatan ini pasti bapak ibu sudah membaca pada pedoman operasional angka kredit kecuali yang warna hijau karena yang warna hijau ini adalah tambahan dari implementasi MBKM arah kebijakan Merdeka Belajar dan akomodasi terhadap jenis pendidikan tinggi mulai dari akademik, fokasi, dan profesi sehingga kita fokus pada pembahasan yang hijau dulu yang hijau dulu saja karena waktu kita terbatas kalau ibu bapak berkontribusi pada kegiatan yang hijau ini ini nanti penilaiannya menjadi relatif besar SKS-nya ibu bapak dapat perhatikan ini besar dan diutamakan karena apa? karena ini adalah berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi apa itu? jika ibu bapak mengajar dalam hari ini mata kuliah baik itu di dalam kelas atau dalam kampus atau di luar kampus di laboratorium alam tetapi kemudian ibu bapak menerupkan metode pembelajaran student center learning yaitu pembelajaran berbasis pada berpusat pada mahasiswa terutama adalah problem based learning ini project based learning dan tadi juga disebutkan case study studi kasus ini berkontribusi pada pencapaian kinerja utama kenapa? karena ketiga di antaranya ini ada di antara ketiga jenis pembelajaran ini metode pembelajaran ini ternyata ini akan membawa mahasiswa pada pengalaman langsung bukan hanya sifatnya teoretik kemudian ibu bapak memimbing KKN praktik kerja nyata dan seterusnya tetapi kegiatan yang berbasis nomor tiga ini berbeda dengan yang nomor tiga belas nomor tiga belas ini adalah melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kalau nomor tiga ini dosen masih bisa melakukan kegiatan yang lain ibu bapak tetapi yang nomor tiga belas betul-betul dosen mendampingi mahasiswa mentoring mahasiswa di lapangan bersama-sama mahasiswanya maka bapak ibu bapak lihat SKSnya yang nomor tiga itu dua SKS yang nomor tiga belas lima sampai dua belas SKS ibu bapak tahu nanti akan saya jelaskan di berikutnya untuk pelaksanaan penelitian untuk pelaksanaan penelitian itu kalau ibu bapak publikasi pada jurnal internasional berputasi SKSnya itu hanya sepuluh sepuluh SKS ini dosen mendampingi di lapangan tapi tadi Pak Dirjen sudah memberi arahan bahwa yang dilihat penilaian itu adalah bersalahkan output kinerja antar dosen dan mahasiswa targetnya tercapai atau tidak dalam implementasi BKM itu sehingga nanti ini tidak jadikan motif hanya ingin keluar kampus dengan memanfaatkan bahwa dosen bahwa mahasiswa bisa satu tahun di luar kampus tetapi ada target yang jelas di situ dan kemudian disetujui oleh Kementerian Perlidikan dan Kebudayaan berikutnya yang nomor enam ini juga penting untuk dijelaskan pada masa lalu ibu bapak kalau ibu bapak membimbing mahasiswa kemudian mencapai juara mohon maaf seakan-akan hasilnya hanya capek karena SKS kinerjanya kecil tapi saat ini ibu bapak kalau ibu bapak dapat membimbing mahasiswa dan mahasiswa itu mencapai misalkan target kerja juara tingkat internasional misalkan atau juara tingkat nasional misalkan kalau juara tingkat nasional berprestasi tingkat nasional SKSnya enam kalau prestasinya tingkat internasional SKSnya sepuluh ini setara dengan publikasi pada internasional berputasi jadi betul-betul kegiatan dosen tidak hanya fokusnya pada dirinya sendiri dan kemudian publikasi misalkan seperti itu tetapi betul-betul variasi kegiatan dosen yang kemudian berkontribusi terhadap layanan mahasiswa untuk kemudian mahasiswanya itu kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu kemudian dihargai selanjutnya adalah ibu bapak mengembangkan modul mengembangkan misalkan bahan kuliah yang itu kemudian mengakumodir dalam rangka pelaksanaan MBKF itu juga diakui tinggi selanjutnya ibu bapak kalau ibu bapak melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi juga SKSnya tinggi bahkan kalau ibu bapak melakukan sertifikasi profesi dan diakui oleh kementerian pendidikan levelnya di tingkat internasional misalkan itu SKSnya bisa 12 SKS tapi nanti dihargai atau diakui oleh lembaga profesi selanjutnya ibu bapak yang saya hormati untuk pelaksanaan penelitian ini ada variasi dari mulai menghasilkan kegiatan pertama menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya ini mulai 2,5 sampai 10 SKSnya yang 2,5 ini kalau kegiatannya itu dipublikasikan pada jurnal nasional kalau 10 SKS dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi kalau hasil penelitian itu atau pemikiran didisiminasikan misalkan dipresentasikan di forum akademik kalau kemudian itu dipublikasikan pada proseding setelah dipresentasikan artikelnya diterbitkan di proseding kalau proseding nasional diakui 0,2 2,5 dan kemudian kalau kemudian itu pada proseding internasional yang terindeks itu diakui 7,5 7,5 itu diantaranya nanti ibu bapak apabila bapak ibu artikelnya setelah dipresentasikan diterbitkan pada jurnal pada proseding internasional yang terindeks itu yang baru dan kemudian yang hijau lagi yang 6 membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau terdaftar di HKI nah itu bapak ibu dapat lihat SKS-nya besar sekali antara 10 sampai 20 SKS kenapa? karena yang 20 SKS ini apabila nanti digunakan rancangan tersebut kemudian ternyata diimplementasikan pada tingkat misalkan industri yang multi perusahaan yang multi nasional misalkan seperti itu atau diimplementasikan kalau terdaftar di HKI dipatenkan itu baik nasional internasional tapi paten tersebut telah diaplikasikan kemudian kalau menghasilkan karya inovatif ya padahal karya-karya tersebut tidak dipatenkan misalkan atau tidak terdaftar di HKI tetapi karya tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa ya atau diaplikasikan di industri itu juga betul-betul tinggi SKS-nya itu 10 SKS nah kegiatan yang lain yang baru bagi Bapak-Ibu yang sosial humaniora kemudian berkontribusi dalam pembuatan kebijakan policy brief misalkan atau policy paper misalkan itu juga diakui SKS-nya mulai 2,5 sampai 5 SKS Ibu Bapak-Ibu Bapak selanjutnya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini apabila Ibu Bapak melaksanakan pengembangan hasil pendidikan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kemudian nanti mulai dari misalkan UMKM atau sampai di tingkat yang nasional misalkan perusahaan nasional itu SKS-nya juga berbeda dimana yang tertinggi tentu kalau karya Ibu Bapak didisiminasikan levelnya adalah level nasional itu diakui 10 SKS demikian pula Ibu Bapak apabila Ibu Bapak ternyata pengabdiannya misalkan berperan dalam pengelolaan jurnal ilmiah internasional itu SKS-nya juga tinggi Ibu Bapak itu kegiatan yang petujuh kegiatan petujuh ini adalah kegiatan apabila Ibu Bapak dosen berperan aktif dalam pengelolaan SKS tertingginya sampai 10 SKS apabila Bapak Ibu masuk sebagai dewan editor misalkan di jurnal internasional yang berputasi dan betul-betul publikasi di situ itu luar biasa yang nanti ada aturan penilaiannya dan yang terakhir adalah untuk pelaksanaan penunjang tugas dosen dimana untuk pelaksanaan tugas dosen yang berubah yang baru apabila Ibu Bapak menjadi anggota dalam suatu panitia atau pada badan perbuahan tinggi dan di sini Bapak Ibu berperan berkontribusi pada misalkan akreditasi internasional atau pada kerjasama internasional ini SKS-nya juga tinggi meskipun ini penunjang SKS-nya bisa sampai 6 SKS nah Ibu Bapak yang saya hormati kegiatan yang lain itu sama dengan kegiatan yang ada di PAK sehingga selain Ibu Bapak mendengarkan sosialisasi ini juga Bapak Ibu dapat membuka kembali sosialisasi kami pada pada saat tanggal 18 Maret yang lalu sehingga di sini terakhir yang paling terakhir saya akan menyampaikan sekali lagi inilah 8 indikator kinerja utama yang dimaksud apa itu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak jadi kontribusi kinerja dosen itu kecuali yang satu karena yang satu ini adalah kombinasi atau gabungan dari seluruh kinerja dosen seluruh kinerja yang ada di perguruan tinggi bukan hanya dosen tapi indikator kinerja utama kedua 3 4 5 6 7 dan 8 ini dikontribusikan oleh kinerja dosen yaitu misalkan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dosen berkegiatan di luar kampus sebagai praktisi atau di industri ya praktisi mengajar di dalam kampus misalkan kalau ada fakultas ekonomi misalkan umpati ternyata ada dosennya didaptarkan menjadi memiliki nomor unit nomor urut pengajar misalkan itu berasal dari bankir satu bank ternama misalkannya kemudian mengajar di fakultas ekonomi ini nanti pasti mahasiswanya akan mendapatkan pengalaman langsung bukan hanya teori yang seperti ini Bapak Ibu ini diakui kemudian kalau yang kelima hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional rekognisi internasional misalkan publikasi pada internasional berputasi hasil kerja dosen pada masyarakat misalkan hasil penelitiannya diterapkan mulai dari keluarga UMKM sampai misalkan perusahaan atau levelnya nasional ini penghargaannya sama dan setara kemudian program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia dalam rangka apa misalkan dalam rangka penerapan kurikulum dan serapan alumni atau magang dari mahasiswa tersebut kemudian kelas yang berkolaboratif yang kolaboratif dan partisipatif tadi paling tidak ada tiga problem based case study project based learning kemudian program studi berstandar internasional memiliki akreditasi dan kemudian banyak mahasiswa asing belajar di tempat kita di prodi kita ini juga bagian dari pencapaian indikator kinerja utama nah rincian dari masing-masing kegiatan yang berkontribusi pada indikator kinerja utama ibu bapak ibu bapak dapat mengikuti pada sosialisasi di parapat cukup mengetikkan sosialisasi BKD 2021 pada kanal youtube nanti bapak ibu bisa mengikuti kembali oke semoga informasi tadi bermanfaat dan memberikan kecerahan kepada bapak ibu dosen dalam penyusunan beban kerja dosen di tahun 2021 jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati